Mengenaskan lokasi makam sapi ternak warga yang terkena PMK berbau busuk dan dipenuhi lalat seiring dengan penambahan kasus di setiap harinya. Seperti inilah kondisi makam sapi ternak warga yang terkena penyakit mulut dan kuku di desa Pudak Kulon, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo. Tanah makam masal tersebut retak hingga kaki bangkai sapi keluar dan dikrumuni lalat. Kondisi tersebut seiring dengan adanya penambahan angka kematian sapi di Kecamatan Pudak yang mencapai ratusan ekor. Camat Pudak, Suwandi mengatakan pihaknya masih terus berupaya dalam penekanan angka penyebaran dan kematian pada hewan ternak sapi. Waktu awalnya kita ya dikubur di tempat masing-masing, tapi karena jumlahnya semakin hari semakin bertambah, kemarin ada inisiatif dari masyarakat dijadikan satu, ada semacam ukuran ternak masal. Itu menggunakan lahan pemerintah atau seperti apa-apa? Bukan, lahan masyarakat. Ya karena ini presentasi kan masih berada di sekitar 40-an persen. Saya yakin masih bertambah, apalagi kalau penanganan pengobatannya tidak segera dilakukan dan mencukupi, ya pasti akan bertambah. Suwandi menambahkan pihaknya bakal berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo dalam bantuan tenaga penyiapan lahan pemakaman masal.